Intro Kabar datang dari Timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia dipecudangi poang stiler 02 Sinta Yong beberkan kelemahan anak asuhnya Dan kali ini, Timnas ID akan mencoba memberikan informasinya sebagai berikut Timnas Indonesia U23 proyeksi SEA Games 2021 Sedang melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan Dan menggelar uji coba dengan pohang stiler Timnas Indonesia Aswan Sinta Yong kalah 0-2 dari pohang stiler Dalam laga uji coba di Stadion Steel Yard Pohang Korea Selatan Pada hari Sabtu 23 April 2022 Sinta Yong menilai bahwa kekalan Timnas Indonesia karena para pemain Tidak mampu mengimbangi kecepatan lawan Setelah menelan kekalan ini Sinta Yong pun langsung mengevaluasi kekurangan Timnas Indonesia Lasti asal Korea Selatan itu Memang memiliki beberapa catatan untuk terus diperbaiki Kali ini yang menjadi perhatian Sinta Yong salah Yakni permainan cepat pohang stiler Yang tidak bisa diimbangi skuad Garuda Nusantara Sinta Yong memperhatikan para pemain cukup kesulitan Dan mengejar permainan cepat yang ditunjukkan lawan Tempo permainan tim merah putih berjalan lebih lambat dibandingkan sang lawan Sehingga mereka tidak bisa mengejar pemain lawan Oleh karena itu yang menjadi perhatian Sebelumnya saat mengalahkan Andong University 42 Pada hari Kamis 21 April 2022 lalu Sementara itu Timnas Indonesia U23 akan kembali menjalani laga uji coba Melawan Dejen Hanan Citizen pada hari Rabu 27 April 2022 Setelah laga uji coba tersebut Timnas Indonesia pun bersiap kembali ke Jakarta Sebelum akhirnya bertolak ke Vietnam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, just